Alhamdulillah tahun 2021 ya, tahun 2021 program CIP-CIP yang dari dinas perumahan atau 5 RW ya, terkait dengan program CIP-CIP ini, ya Alhamdulillah yang awalnya wilayah kita dari 6 RW ini ada status kategori RUKMU sekarang, satu maksudnya program CIP-CIP, ya Alhamdulillah penata sudah cukup bagus. Untuk agar tetap berjaga, terpelihara rapi saya setiap pertemuan di RW atau acara-acara posyandu, atau presen saya asyaratkan kepada Ketua RW, LMK, Fasun Yurai Bibu, minimal yang dikat rumahnya atau dikritipkan, ketawa-ketawa bilang, harus dijaga. Kalau ada pohon atau kotisasi yang luar biasa juga banyak, dapat kita dipelihara, dibersihkan, disiramis setiap hari. Kemudian saluran yang cukup bagus juga ini udah dicet, ya kalau bisa dijaga juga, jangan udah terkelupas, kemudian ditabaikan begitu saja, kalau bisa dicet kembali, yang jelas hasil bersihkan, dijaga oleh warganya, kemudian RT-nya sama RW-nya, kolaborasi. Jadi gini, setiap RW itu emang bermacam-macam untuk mendapatkan program tersebut. Dapatnya adalah jalan, saluran, pembelikan jalan, pembelikan saluran, kemudian potisasi, kemudian juga mural, kemudian juga ada juga cermen cembung. Ini ada di luar Muslim Bank, ini program dari Dinas Perumahan. Alhamdulillah, sejauh ini, dengan adanya program tersebut, program-program yang ada di Musrembang ini, ya tertutupi, penambah ini inovasi, kemarin kebetulan pahal-nya di Gunung Jawa ini. Kan, sesuai RHPJ, ya, Penatan Wilayah, kami di Keluarga Rawa Terate, ada beberapa spot atau beberapa lokasi yang akan kita lakukan Penatan Wilayah. Yang sudah berjalan adalah di RW 04, itu tepatnya di depan PT LMU. Ya, kemudian nanti ada lagi di TW 1, ada juga di RW 4, posisinya ada di RT 15, itu dekat mungkin kali juga. Jadi, setiap RW ini akan kami lakukan inovasi-inovasi terkait untuk Penatan Wilayah. Ini, Pak, sebenarnya karena saya kebenaran salah satu pokmas, ya, kelompok yang mengelola program ini. Jadi, memang kita ada pertanggung jawaban selama 2 tahun ke depan untuk oset yang sudah diberikan. Jadi, memang kita jaga, kita informasikan ke Pak RT-PART-nya, seperti pokok-pok ini. Alhamdulillah, yang di depan rumahnya itu setiap hari sudah disiram. Makanya kalau kita bandingkan, ada beberapa yang memang mati itu karena memang kondisi bunganya yang memang kurang bagus. Tapi di sekitar ini, Alhamdulillah, berjalan baik dan apa yang sudah kita tempatkan di rumah warga, dirawat dengan baik. Kita untuk program ini, kita dapat 405 pot. 405 pot dengan pohon. 405 pot dengan 3 jenis varian. 200 ini kita taruh di sepanjang sampai ke depan. 200 lagi kita sebar ke RT-RT, ke tempat Muskesmas, Masjid, Budi Ratan, semua. Bogenville, ya? Bogenville. Bogenville, Peace Lily, dan Sri Rezeki. Bogenville, Peace Lily.